Contoh-contoh segitiga, satu, segitiga siku-siku, cirinya satu sudutnya itu ada yang 90 derajat, segitiga sama kaki, cirinya utama kas itu panjang sisi ini sama ini sama, sudutnya bebas, yang penting ini sama. Terus alasnya bisa panjang atau pendek, yang penting sisi bagian ini sama, terus satu lagi, segitiga sama sisi, segitiga sama sisi, semua sisinya panjangnya sama, semua sudutnya sama. 60 derajat, karena jumlah sudut di segitiga itu 180, nah kalau bikin ini, bikin segitiga ini, bikin segitiga ini, gampang. Kita tinggal tarik, set, pakai penggaris, miru siku, kita tinggal bikin, gunting, gunting, untuk segitiga 4 bagi 2, segitiga 4 bagi 2. Nah kalau yang ini, bagaimana kita bikin dengan setiap sisi sama, sudutnya 60 derajat masing-masing, tanpa alat bantu. Nah, bagi yang nggak tahu, belum tahu pasti akan bingung, dan nggak mungkin bisa ngajari orang lain. Makanya kali ini tips saya, bagaimana kita membuat segitiga sama sisi, dengan alat yang sangat sederhana, cara yang sederhana. Oke, kita mulai, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Nah, yang kita butuhkan, sebuah segi 4. Anggap aja ini, alas. Nah, syaratnya adalah, tingginya itu harus lebih panjang dari alas. Lebih panjang atau sama? Nah ini kita pakai yang sama. Kertas, kertas lipat kan sama. Oke, kita langsung saja, kita mulai cara membuat segitiga sama sisi, Dengan cara yang inovatif. Ini kita lipat. Ketemu titik ujung sama ujung. Nah, set, set. Nah. Nah, ini, 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 garis bayangan ini. Ini garis bayangan. Ini garis bayangan, nih. Kita tandain, jangan. Ini garis bayangan. Ini garis bayangan. Oke. Yang kita pastikan, yang kita pakai dasar adalah bagian alas ini. Panjang, nggak? Nah, bagaimana caranya? Ini, sudut ini, kita pertemukan di garis tengah, nih. Set. Nah. Garis tengah. Yang sini, yang ini. Kita juga bagi dua sudutnya. Nah, ini di garis tengah. Oh, sorry. Ini di garis tengah. Ini kita, di titik tengah. Nah, pas di sisi ini, kita tandain. Gitu, tuh. Kelihatan, kan? Nah, ini kita lipat. Kita lipat, nih. Yang penting, ini titiknya ini. Ya. Tadi begini. Ini tingginya. Titiknya ini. Kita pertemukan di garis tengah bayangan tadi. Ya, lah. Nih. Kemudian, bagian ini kita sobek. Nih, kalau cara lama, kan begini. Ya, lah. Cara lama itu begini. Ini dibasahin. Pakai air atau. Dulu pakai ludah, nih. Nih. Tuh. Baru kita sobek. Nah, ini teknik nyobek. Kayaknya ini harus hati-hati. Gitu? Ujuh. Nah, kan? Gitu cilai. Nih. Nampak-ngampak pakai gunting aja. Nah. Oke. Nah, gunting nilai. Wih, sorry. Ah, grogi kayak gini nih kita. Nah, kalau udah begini. Tadi garis bantunya kan ini. Kita lipat lagi. Lipat lagi. Nah, bagian ini kita gunting. Oke. Ini bagian ini kita gunting. Kita tandain dulu. Nah. Ini. Kita tandain ini. Kita kunting nih. Ya. Nah. Nah. Oke. Kita pinggirin. Kunting. Nah. Akhirnya kita punya. Ini segitiga sama sisi. Ini segitiga sama sisi. Begini ketemu. Kesini ketemu. Ini ketemu. Begini ketemu. Ini ketemu. Segitiga sama sisi. Tanpa harus pakai fusur derajat. 60 derajat. 60. 60. Panjangnya sama. Panjangnya sama. Panjangnya sama. Oke. Ini tutorial. Bikin segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi. Ini selanjutnya nanti. Kita akan bikin dua biji. Untuk bikin origami. Oke. Oke.